Intro Sahabat 5 waktu bakal calon wakil gubernur Jawa Barat Ilham Habibie menghadiri deklarasi dan kebulatan tekad kader, simpatisan dan relawan PKS Kota Cimahi untuk meraih target 50% suara di Pilgrup Jawa Barat Deklarasi ini berlangsung di Kabuci Kota Cimahi dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting PKS yakni Ketua DPD, Ketua Bidang Kaderisasi, Anggota DPRD, Para Pembina dan Pembimbing Unit Pembinaan Anggota Ketua DPC, Para Ketua DPRA, PJRW, Ketua SPKK, PJRKI, Instruktur Senam, serta Calon Anggota Dewan dan Tim SESnya Dalam siaran PES yang diterima 5waktu.id, Ketua DPD, PKS Kota Cimahi, Wahyu Bidwiat Moko menekankan pentingnya memenangkan pasangan Ahmad Syaiku Ilham Habibie atau pasangan ASIP untuk membawa Jawa Barat menuju kemajuan dan kesejahteraan serta pentingnya memenangkan pasangan Dik-Dik Bagja, Dik Jaya untuk Cimahi Baru yang maju dan Dik Jaya menang? Siap? Siap! coba sekali lagi ya, ASIP sama Dik Jaya menang di DPD 6 siap? Siap! Alhamdulillah Oleh karena itu Umi ingin nih, untuk menang itu kita punya jurus sa-ke-jap sa-ke-jap karena ini jurus yang paling jitu dari Kang EF kemarin disampaikan lebih dari 80% pemilih itu bisa terpengaruh karena ngobrol secara langsung Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang hadir disini ya Mahan Sapa keluarganya Siap? Sapa keluarganya Sampaikan Silih asah Silih asuh Silih asih Terus doakan Terus ingatkan untuk selalu istiqomah bersama-sama menjemput kemenangan yang berkah dari Allah SWT Bila topik olidya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kebanggaan saya sebuah wasilah dalam pilkada ini dapat berkenalan dengan Bapak-Bapak dan Ibu semua dan sebuah anugerah bahwa Pak Dikdik dapat berpartner dipartnerkan berkenan PKS memasangkan Pak Bajah dengan Pak Dikdik mudah-mudahan perpartneran ini adalah partner yang baroka yang membawa kemaslahatan untuk kita semua untuk masyarakat Kota Cimahi Bapak Ibu sekalian saya yakin-sayakin-yakinnya dengan acara ini terima kasih Ibu Ige sebagai penyelenggara acara ini sehingga konsolidasi keakrapan kebersamaan kita itu akan kita wujudkan nanti di pas pemilihan gubernur calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat atau calon wali kota dan wakil wali kota Cimahi ini kan ada Haji Ustadz Ustadz Haji Ahmad Saiku dan saya sendiri kita ini sebetulnya dipasangkan juga karena kita merupakan simbol daripada perpaduan imtak dan imtek imanan takwa dan ilmu pengetahuan teknologi itu satu hal yang saya dulu sudah belajar dari Bapak Bapak saya dulu pernah ikut mendirikan ikatan cendikian muslim di Indonesia saya pernah ketua umum sekarang saya ketua dengan pakar jadi sudah 30 tahun lebih aktif di ICMI dan salah satu paradigma ICMI adalah kita sebagai manusia kita sebagai negara dan bangsa harus mencari dua-duanya harus imanan takwa dan harus ilmu pengetahuan teknologi jadi kalau kita melihat untuk menghenti hubungan di antara dua itu lebih rinci lagi seandainya ada seorang yang dia tidak punya imtac sama sekali no tapi dia 100% imtac alhamdulillah namun demikian kalau dia menghadapi adanya masalah dia tidak tahu bagaimana menyelesaikannya jadi orang itu tidak berdaya nah sebaliknya kalau kita tidak ada imtac sama sekali tapi semuanya imtac saja kita itu tidak punya tolak ukur tidak punya nilai etik moral dan etika bagi kita yang bergama Islam memang diturunkan dari Al-Quran dan Asuna tapi siapapun yang beragama pasti punya nilai punya nilai etika dan moral untuk mengetahui apa yang benar apa yang tidak benar jadi kalau kita mengembangkan imtac tanpa punya itu kita bisa berbahaya selamat mengembangkan selamat mengembangkan selamat mengembangkan selamat mengembangkan